Kita awali seputar Bandung remalam dengan informasi pertama. Pemirsa Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan hingga tewasnya supporter Persija Haringga Sirila oleh sejumlah oknum supporter Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dalam rekonstruksi tersebut diperagakan sebanyak 16 adegan oleh 8 tersangka pelaku pengeroyokan. Bertempat di pintu masuk Gerbang Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap Almarhum Haringga Sirila Rabu Sore. Rekonstruksi mendapat pengawalan ketat. Pihak Kepolisian menggerahkan 175 anggota untuk mengawal ke-8 tersangka pengeroyokan. Rekonstruksi turut disaksikan oleh pihak Jaksa. Rekonstruksi mulai korban Haringga Sirila duduk di area parkir stadion hingga pelaku dipukuli dengan menggunakan tongkat besi. Tidak hanya itu, pelaku juga melakukan pemukulan dan menendang korban hingga terjatuh ke asfal. Aksi pelaku pertama memicu kedatangan sejumlah pelaku lainnya yang juga turut melakukan aksi penganiayaan terhadap korban. Salah seorang pelaku juga memperagakan membakar ID card Jakmania milik korban. Aksi brutal terhadap korban dipicu oleh aksi korban yang tampak memfoto ID card Sartu Jakmania di area parkir Gerbang Biru Stadion GBLA Bandung sesaat sebelum aksi pengeroyokan. Saat ini dilakukan rekonstruksi sebanyak 16 adegan yang dilaksanakan oleh penyidik, jaksa penuntut umum dan juga pengacara. Kita menghadirkan 8 orang tersangka serta 5 orang saksi. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk memberikan gambaran kepada jaksa penuntut umum dan juga pengacara tentang peran masing-masing tersangka. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal 170 KHP tentang penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal selama 7 tahun penjara. Hingga kini petugas juga masih melakukan perburuan terhadap para pelaku lainnya yang identitasnya telah diketahui.